Intro Mars Needle itu apa sih? Dia salah satu kegiatan hastakarya Jadi prosesnya itu mengandalkan benang ya Ada proses memasukkan benang ke dalam jarum Kemudian nanti ditusuk-tusukkan ke sebuah kain Terus kalian perlu apa untuk bermain Punch Needle ini? Yang pertama kali adalah kain Mangklot Jadi ini kayaknya tebal Kalian harus pakai gunting khusus kain Selain itu Ini adalah Jarum yang saya punya Yang pertama Jarum yang berbentuk kayu seperti ini Terus kemudian yang berbentuk pen seperti ini Dan ini berbeda-beda benang nantinya Nanti saya jelaskan Yang ini ukuran 5 mm Yang ini 3.5 mm Terus yang ini Butuhnya benang yang kecil Nah kalau yang ini Bisa dibuat untuk karpet Kedalaman dan panjangnya benang Terus Yang paling penting Ini Kalian harus punya ini Apa ini? Mata nenek Mata neneknya harus sepanjang ini Untuk dimasukkan ke alat-alat jarumnya Lalu Butuh ini Hup ya Terus Kainnya ini harus dikasih Selotip Karena kenapa? Kainnya ini seratnya gede Jadi kalau nggak dikasih selotip Dia mudah ketarik Dan itu sangat boros sekali ke kain Kebutuhan kain Oke ya Terus Aku akan menunjukkan Ini ukuran benangnya Aku tuh cari benang itu Tidak mudah ya teman-teman ya Jadi Jarum yang besar ini 5 mm ini Butuhnya adalah Benang 8 ply Atau Biasanya disebutnya Medium Atau ukuran 4 worsted Begitu Jadi kata kuncinya itu Harus difahami Terus kemudian Jarum yang ini Ini butuhnya 5 ply Ini katun Katun susu ya Sebutannya Kalau yang ini Akrilik Soft akrilik Kata kuncinya itu Jadi nanti teman-teman Akan mudah sekali Mencari di marketplace Terus yang ini Butuhnya yang jarum yang paling kecil Aku pakai benang wall Begitu teman-teman Ini adalah hasil karya Aku Sama anakku Jadi punch needle ini Tidak hanya untuk Orang dewasa Anak-anak pun Sangat bisa sekali Ini adalah karya pertama Anakku Umurnya 7 tahun Dan ini Ini karya pertama Kelihatan Berantakan kan ya Karena baru pertama Oh sorry Ini keduanya Yang pertama adalah Ikut workshop Komunitas kami Homeschooling Charlotte Mason Jakarta Dan kemudian Ini adalah karya Ketika dia sudah berlatih Selama Tiga kali Nih Sudah rapi Dia sangat berhati-hati sekali Kemudian Ini anakku yang cowok Karya anakku yang cowok Ini sangat mengejutkan ya Teman-teman ya Anakku itu Yang cowok itu Gak bisa diem Dan sulit fokus gitu ya Kemudian Cara 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 dia untuk fokus adalah Salah satunya adalah Mengerjakan Punch needle ini Nah Kalau ini memang karyaku Ini karyaku pakai benang yang ini Maksud aku pakai jarum yang 3.5 Dia kelihatan rapi Makin kecil memang makin rapi Sebuah jarum itu Terus kemudian Yang ini Karyaku Yang pakai Benang besar Dan jarum besar Pakai jarum yang ini Dan pakai jarum yang ini Yang 5mm Rampi gak? Ini ya memang orang dewasa ya Kalau belajar sungguh-sungguh ya Pasti bisa Nah Kalau yang ini Aku pakai jarum yang Kecil ini Jadi Sangat menyenangkan sekali Kegiatan punch needle ini Yang pertama adalah Mengajarkan anak Supaya dia mencintai proses Karena punch needle ini Tidak sekali duduk Langsung jadi Enggak Dia harus sabar Tusuk benang Satu-satu Jadi Untuk menikmati Keindahan punch needle ini Dibutuhkan sabar gitu Dibutuhkan proses Kemudian Dia juga Berguna Untuk melatih Kebiasaan Memperhatikan Ini kan Kapan kita salah ngusuk Begitu ya Jadi Nanti tidak serapih ini Jadi butuh perhatian Khusus gitu Anakku suka banget Bahkan Dia itu mungkin Tiga kali Sekali duduk Dua kali Tiga kali Baru selesai Jadi gak begini Terus selesai gak Sekali mengerjakan Terus kemudian Nanti dia main Karena Dia mengeluh Punggungnya gitu ya Teman-teman ya Punggungnya sakit Jadi dia tinggal Ditinggal apa dulu Main dulu Terus kemudian Mengerjakan lagi Mengerjakan lagi Begitu Aku sendiri Main punch needle ini Cukup ketagihan Gitu ya Tapi ya begitu Aku harus meluangkan Waktu Yang bener-bener Gak punya agenda Prioritas gitu ya Baru bisa main punch needle Jadi ya Cukup menghibur jiwa lah Ya Oke Demikian Bagaimana